Pembiarsa Kapolres Badung AKBP Liu Dedi de Fretes, talern laksanayang sida arga ring pasar-pasar tradisional. Tertujuhnya ini antuk mastika yang harga sembaku, sanika adol oleh pedagang yang grenataru. Kapolres Badung, sareng jajaran Polres Badung, laksanayang sida ring makatah pasar, sekadipasar dalung, miwah pasar sematsari, sanemagenah ring jalan pantai berawak kuta utara, ring sajroning nureksain wates arga san kadol oleh pedagang-pedagang ring pasar. Kapolres Badung AKBP Liu Dedi de Fretes mausang, ring makatah pabuat sembaku sekadibawang pedes, miwah daging ayam, miwah telur, kauningin nincap kali tali rupiah, nanging kanan puniki, kekantenang kantun anutin pemargi sane aman. Asapuniketaler ritat kale pemargi sidak ring pasar sematsari, Wenten Adiri Pedagang Sanimatur Majang Kapolres, santukan keelangan sepeda motor ritat kale parkir, terus sampun ngelapor ke Polres Badung. Nampenin pikobat ini ucap Kapolres. Pagi berdasarkan arahan Bapak Kapolri pada saat takor minta sektoral dalam menjelang atau menghadapi Nataru, Natal dengan tahun baru ini, maka kami dari kepolisian Polres Badung bersama jajaran, posek-posek maupun stakeholder terkait, melakukan sidak ke beberapa tempat, pasar maupun SPBU. Dan kami memastikan ketersediaan baik BBM maupun sebakok, kebutuhan-kebutuhan pokok. Khusus yang di pasar-pasar kami cek adalah pedagang-pedagang yang langsung ke pengguna akhir atau ke pembeli kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Kami langsung cek harga-harganya memang beberapa kebutuhan sembangko seperti mulai dari bawang, kemudian cabai, kemudian daging, seperti daging ayam dan telur, mengalami peningkatan di angka seribu atau dua ribu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!